Boleh nanya dikit gak, Pak Anies, mata ibu seperti apa sosoknya? Menurut saya, Pak Anies itu orang yang humble, smart, pintar. Pokoknya keren, keren banget. Kenapa warga ibu sebagai warga Solo dukung Pak Anies? Karena ngeliat kinerjanya beliau yang ada di Jakarta. Kebetulan saya juga punya rumah di sana dan keluarga besar ada di sana. Jadi kita sering ke Jakarta dan melihat hasil kerjanya beliau itu memang benar-benar bagus. Jadi saya udah lihat sendiri hasilnya seperti itu. Berarti keluarganya di Jakarta udah merasakan bebas PBB itu, Bu? Iya, betul. Sudah merasakan bebas PBB. Terus kenyamanannya ada di sana. Terus kebetulan kakak saya juga di sana itu dekat taman yang ditempat itu. Ya seperti itu, Bu. Namanya siapa, Bu? Saya Ibu Hairia dari Cairna Solvig. Masih. Terima kasih banget. Bu, Bu, nanya, Naya, Naya. Ibu, kenapa dukung Pak Anies, Bu? Yang jelas Pak Anies adalah perubahan. Karena negara ini harus berubah. Harus berubah. Tidak dikuat, saya guna oligarchi. Oh, gitu. Apa perubahan seperti apa yang pengen Ibu-Ibu pengen? Pengen sesuai dengan Pancasila yang kelima. Keadilan sosial bagi semua orang yang Indonesia. Tidak hanya sepanis-panis, harus diganti. Tidak dikonggur dengan pengkhianat. Pengkhianat. Terus Ibu... Ibu, sebagai warga Solo, terus emang kinerja Pak Anies berasa sampai Solo? Ya, saya merasakan. Ibu merasakan. Anak saya ada di Jakarta. Oh, anak Ibu ada di Jakarta. Dan saya juga melihat di Youtube bagaimana, tapi juga ada yang hoang menjelek-jelekan beliau. Tapi beliau tetap santun. Tidak pernah menanggapi kejelekan. Waktu itu tidak pernah beliau hero. Ibu tadi ketemu langsung sama Pak Anies. Gimana sosoknya menurut Ibu? Orangnya seperti... Ya, saya lihat beliau itu santun. Santun, ya. Saya bisa menjaga. Makasih Ibu dan Ibu siapa? Ibu saya... Saya, nama saya... Maaf ya, saya dari Bali. Nama kecil saya Ida Ayu Futuri di arti ini. Tapi suami saya namanya Komari. Jadi saya dipanggil Ida Komari. Masih Ibu. Boleh nanya? Kenapa dukung Pak Anies, Mas Wedan? Orangnya jujur, inter, religius, tidak sombong, sederhana. Kinerja Pak Anies yang Bapak lihat seperti apa selama memimpin Jakarta? Meskipun warga Solo. Pembangunan Jakarta bebas dari banjir, Bebas dari kemacetan. Dan transportasi murah. Makin murah. Terus tadi ini Bapak kan ketemu langsung sama Pak Anies di Solo. Gimana pertama kali ketemu? Saya bertemu dengan Pak Anies sudah dua kali. Dan rasanya adem. Aduh. Menyejukkan orangnya. Oke. Iya. Itu tuh dukung Pak Anies sampai akhir, Pak? Insya Allah saya dukung. Oke. Namanya siapa, Pak? Andi, Ratmanto. Aduh, nasi dulu. Aduh, siap. Makasih ya, Pak ya. Pak, Pak, Nanya Nomba. Ini warga Solo. Matang untuk menangkan. Kita terima untuk menjaga. Orang baik dengan cara baik. Bersama Anies Basrengan. Kita bergerak dengan hati. Apa di potongnya? Kita berbicara dengan hati. Live Pak mau nanya kenapa Nanya pak, nanya Dari Youtube Ini live juga ini Pak, ini kenapa warga Solo dukung Anies Baswedan? Ya karena satu, kita pengen Pak Anies ini Perubahan untuk memperkerat perpecahan anak bangsa Jadi itu motif utamanya Ketujuan utamanya Kita mendukung Pak Anies Yang keduanya, Pak Anies punya visi besar Bagi Indonesia Dan Pak Anies, orang baik Harus punya kesempatan untuk menjadi pemimpin Di Republik ini nanti Apa kinerja Pak Anies selama 5 tahun Di Jakarta yang pengen banget dirasakan Warga Solo juga nanti? Kesejahteraan sosial terutama ya Keadilan sosial? Ya, keadilan sosial Yang harus bisa Dimanfaatkan dari seluruh rakyat Indonesia ke depan Oke, I believe it Tadi ini ketemu langsung Pak Anies gimana? Sosoknya? Ya, Pak Anies orang yang santun ya Santun yang baik Insya Allah itu Menjadi pemimpin yang Visionan untuk Indonesia ke depan yang paling tepat Karena kita rasa bahwa dia Bisa menyatukan seluruh rakyat yang selama ini Terkualifikasi karena keperluan Oh, oke Makasih Pak Sobat Anies, sukses terus Ya, sobat Anies Halo ini dengan Mas, siapa namanya? Mas Kenapa dukung Pak Anies, Pak Suedan? Karena Insya Allah dia Memimpin Kota Jakarta selama ini Yang mana Tidak ada pencintaran sama sekali Dan semua janji-janjinya Sudah ditemui Di waktu dia Memimpin di Jakarta Oh, oke Terus Prestasi apa Atau kerja seperti apa Di Jakarta yang Mas Mas lihat Kok ini kayaknya bagus untuk Indonesia gitu? Ya, kemudian Dan kemudian Pak Anies selama hampir di Jakarta Yang mana Pak Anies bisa menai Malah Masalah perekonomian Dengan masalah Sosial di Jakarta Dan beliau Terbukti mendapat Penghargaan Entah itu Dari dalam negeri Maupun dari luar negeri Oh, seperti itu Terus tadi ini ketemu langsung dengan Pak Anies Sebelumnya udah pernah ketemu? Sebelumnya udah Tapi Ini yang lebih Lebih dekat ya Gimana sosoknya Menurut Mas ya Ya, orangnya besar aja Bisa Dan bisa Meranggul semuanya Oke, saya Makasih Mas ya